Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan baik-baik saja Baiklah kali ini Pak Eko akan melanjutkan materi pembelajaran kita Untuk itu simak terus video pembelajaran Pak Eko kali ini Halo anak-anak Di sini Pak Eko akan kembali menyampaikan Yaitu materi kelas 6 tentang keteladanan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat Nah yang pertama Pak Eko ingin sampaikan adalah tentang kejujuran Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir Atau yang disebut dengan julukan Katamul Ambiya Walmursalin Ingat-ingat ya Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dimasukkan dengan Katamul Ambiya Walmursalin Jawabnya Nabi dan Rasul yang terakhir Atau penutup para Nabi dan Rasul Lalu sejak kecil Nabi Muhammad yatim piyatu Ayahnya bernama Abdullah Ibunya Aminah Kakeknya bernama Abdul Muntalib Amannya bernama Abu Talib Abu Lahab Abu Jahal Namun Yang mau masuk ke agama Islam hanya Abu Talib Lalu istrinya bernama Kolijah Pembantunya bernama Halimatus Yadiyah Anaknya diantaranya ada Fatimah, Zainab, Rukayah, Ibrahim, Ummu Kulthum, Qasim, dan Abdullah Karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin Artinya yang dapat dipercaya Menurut bahasa jujur disebut sidik Lawan kata sidik adalah kizib Yang artinya dusta Dusta artinya bohong Kemudian kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan Yang pertama Hemat dalam menggunakan air Yang kedua Menganjurkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi Kemudian Nabi Muhammad SAW Sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta Sehingga Rasulullah mendapatkan gelar Rahmatan Lila Alamin Yang artinya Pembawa rahmat atau kasih sayang Bagi alam semesta Buktinya adalah Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Rasulullah SAW mampu Mempersatukan masyarakat Mekah dan Madinah Itu yang membuktikan bahwa Rasulullah adalah Pembawa kasih sayang bagi alam semesta Lalu kesimpulannya Tentang keteladan Rasulullah SAW Yang harus dicontoh oleh anak-anak adalah Satu Bersifat jujur Yang kedua Peduli terhadap lingkungan Yang ketiga Kasih sayang kepada sesama Nah demikian anak-anak Baiklah Pak Eko sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan memberi inspirasi Bagi anak-anak sekalian Untuk itu Tetap di rumah Jaga kesehatan Jangan kemana-mana Kalau tidak terpaksa Tetap Patuhi protokol kesehatan Demikian Kurang-kurangnya memaaf Stay tune terus Bersama channel Pak Eko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Wabarakatuh Bersama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.